Saya ada di rumah bulan, saya menunggu Tunggung Koti yang sering ke Sunini. Yang saya tunggu Tunggung Koti ini, rumahnya jauh, dia jual ke sini. Tapi dia bisa menyempatkan anaknya sampai dengan sekolah yang tinggi. Dia berjuang untuk anaknya. Itu yang kita harus tunai adalah dia. Yuk kita lihat bagaimana dia terpisah. Nah, lihat tengah suara ini, sudah mulai menunggu pelanggannya. Dia naik ke atas, hampir dengan kelima. Dia keliling, dia panggil-panggil pelanggannya. Inilah kehidupan rumah susun. Kita lihat di mana dia. Ya. Nah, ini dia. Weh, Roti. Aduh. Nah, ini dia nih. Namanya Roti Sari Muncul. Iya. Ya. Jadi ini, setiap pagi keluar jam berapa? Tadi keluar jam 12 malam. 12 malam. Ngambilnya di? Di Parung. Parung. Di bawah ke sini. Pakai apa? Pakai motor. Pakai motor. Ya, setiap hari habis ini ya? Insya Allah. Habis ya? Iya. Dari malam ke Teramat Jati. Teramat Jati, Jatinegara, Klender, baru ke sini. Oke. Tapi habis ya? Iya. Dari Parung ngambilnya ya? Iya. Oke. Mang, ngomong ke para pemirsa Mang. Kalau cari roti, di mana gitu? Kenalin namanya, 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 namanya. Namanya Cece. Tinggal? Tinggal di Parung. Iya. Berdagang? Berdagang roti di? Di Parung ya, hamilnya ya? Barung ya. Iya. Kalau perlu roti, datang? Datangnya dari jam mulai berangkat jam 11 malam. Iya. Sampai sekarang. Ini untuk? Untuk sekolah ya? Biaya anak. Iya. Oke, Mang Cece. Ya, sukses ya. Kita beli roti. Nah, ini dia nih, lihat ini. Mang Cece. Nah, ini dia sudah datang. Ini di rumah susun, Jati Negara Kaum. Klender, ya. Dia datang, dan dia akan beli roti. Tidak semua pedagang boleh naik ke atas. Hanya orang tertutup aja, termasuk roti ini. Karena dia baik, sopan, dan sangat bersemangat. Ya, kita lihat jualannya rotinya. Nah, harganya cukup murah dan terjangkau. Ya, dia naik juga. Ini di rumah sun, Jati Negara Kaum. Ini kita di Blok D, rantai Lipa. Ayo, kita lihat ini. Nah, iya. Matap sekali dia suaranya, cari apa. Ya. Yang apa? Strawberry. Keju, kelapa. Kacang hijau, cokat pisang. Cokat dalam. Masa-masa poti, dagakan. Message. Nah, ini dia. Pagi, kelas. Pagi. Aduh. Nama-nama sekarang, mas? Namanya Cece. Cece. Tinggal di mana? Tinggal di Parung. Ini kami roti di mana? Di Parung. Di Parung, ke sini? Iya. Waduh, setiap hari ya. Iya. Demi anak sekolah ya. Iya. Anak sekolah udah di... Udah... Oh, tapi sekolah terus ya. Berjuang untuk anak ya. Jualan roti ini. Lihat, tuh dagangannya tuh. Iya. Ini Pak Acep nih. Yang tinggal di sebelah saya. Ya, beliau ahli dalam AC loh. Kalau mau AC, keletak ke sini nih. Nah, ini dia nih. Iya. Bermacam-macam. Nah, bermacam-macam. Mantap roti munculnya. Roti muncul. Roti rasa mantap. Asik. Bermacam-macam bisa datang. Cermat susun. Pesen juga bisa langsung. Biar telepon nanti kita kasih. Iya. Roti muncul. Mantap. Mantap. Mantap sekali. Ini untuk biaya sekolah anaknya. Demi engkau si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Tiap malam aku berjuang roti untuk si buah hatiku. Mantap. Mantap. Kita lebih baik berbagi menolong orang kecil. Untuk mereka juga menerbaiki masa depan. Jadi jangan lagi seperti bapaknya. Anak-anaknya bisa sukses. Nah, ini dari Pak Pinsa. Tidak kalah. Roti jadul tapi rasa mantap. Mal. Bekri terkenal. Oke, yuk. Hai. Nah, ada keju. Ini keju. Ada lagi roti sari muncul, Ma. Iya. Iya. Inilah isi saya. Saya biasa langganan kalau pagi-pagi di roti selain untuk diri sendiri, juga untuk itu berbagi. Berbagi, ya. Orang-orang keamanan. Oke. Ini harganya murah, terjangkau untuk anak-anak sekolah dan bahkan kalau misalnya kita mau kumpul-kumpul, bisa lho. Pesen ya. Kalau dikasih, apa tuh, harga sesuai dengan yang sudah tertera, kalau mau pesen jangan mendadak. Iya. Oke. Dikasih tahu sebelumnya. Nanti kapan-kapan kita juga bisa pesen nih, Pak. Iya. Kalau kita mumpul-mumpul. Oke. Seperti ini. Rasanya juga beranekan agam. Nah, iya. Ada kesukaan. Jadi para pemisah Darsen Pren, pesan Pak Cece. Iya. Bisa lewat telepon ya. Iya. Nanti kita bisa pesen rotinya, rotinya sehat. Roti jadul. Roti jadul, mereknya Sari Muncul dari Paru. Oke, sampai jumpa kemenikmati berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.